Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Saudara, Salam. Saya lihat wajah-wajah yang sangat-sangat antusias dan bersuka cita. Karena kita tahu ada Tuhan yang selalu menyertai di dalam kehidupan kita. Amin. Nah Saudara, dalam minggu yang baru di bulan Maret ini, kita bersyukur semua ada di dalam perlindungan Tuhan dan anugerah Tuhan selalu melimpah di dalam kehidupan kita semuanya. Oke, Bapak-Ibu Saudara, malam hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita yang sudah kita bahas dari Jumat kemarin ya. Yaitu masih tentang hal temanya adalah hikmat. Kemarin sudah kita bahas bagaimana Bapak itu, alah Bapak itu menyatakan isi hatinya ya. Dia mau supaya mengerti dengan menggambar keluarga, menciptakan manusia ini. Dia mau menunjukkan sebenarnya rencana, rancangan Allah dengan hikmatnya itu seperti apa. Jadi Bapak itu punya hikmat ya. Jadi dia bukan hanya sekedar menciptakan ini dan itu. Tapi semuanya ada di dalam pertimbangan hikmatnya Bapak itu. Amin, Saudara ya. Nah Saudara, ciptaan pertama adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu nangkep. Apa sebenarnya yang dirancang yang ada di dalam hikmat daripada Bapak itu. Sehingga ketika dia disuruh ke bumi pun dalam misi menyelamatkan manusia. Dia melakukan, menjalankan plan atau rancangan yang bersumber dari hikmatnya Bapaknya itu. Tapi walaupun begitu, Yesus sendiri dia juga dibekali dengan hikmat oleh Bapaknya. Jadi setiap pribadi itu sekarang ada hikmat ya. Nah tadi kemarin sudah kita bahas tentang hikmatnya Bapak ya. Nah Saudara, kalau Tuhan Yesus mampu mengerti tentang hikmatnya Bapak. Karena dia menurut kehendak Bapaknya itu. Sehingga slogannya adalah makananku. Ialah melakukan kehendak Bapak dan menyelesaikannya. Dengan cara seperti itu, Yesus akhirnya tahu. Oh hikmatnya Bapaknya ini seperti ini ya. Nah Bapak Saudara, ternyata awal asal dari hikmat itu. Dalam kitab Amsal dikatakan bahwa takut akan Tuhan itulah awal daripada hikmatnya. Nah Tuhan Yesus dia takut sama Bapaknya. Bukan ketakutan sama Bapaknya bukan ya. Tapi dia respek dengan Bapaknya. Karena dia respek, dia melakukan, dia adopsi hikmat Bapaknya. Sehingga dia ngerti apa yang mau dilakukan oleh Bapaknya itu dalam hikmatnya. Amin. Nah Saudara, tapi manusia ketika jatuh dalam dosa, manusia itu selalu punya karakter satu. Yaitu suka membantah, suka beruntak. Sehingga sifat membantah dan memberuntak itu membuat manusia itu hatinya jadi degil. Dan kepalanya jadi keras. Sehingga bisa disebut kepala batu alias keras kepala. Amin. Walaupun kepala Anda, Anda pijat, Anda coba, Anda teken gitu, masih empuk juga. Tapi walaupun kepalanya empuk, ada orang bilang itu dasar kelas kepala, kepala batu. Nah apa sih yang dimaksud kepala batu itu? Maunya sendiri, dia itu kekeh dengan keinginannya, dengan kehendaknya. Tidak bisa ditaklukkan oleh pimpinan orang lain. Seperti itu ya. Nah Saudara, ternyata sifat degil dan keras kepala ini itu menjadi penghambat. Nah Saudara, kita malam hari ini akan belajar di sini ini ya. Jangan sampai kedegilan dan keras kepala itu tetap ada di dalam diri kita. Nah Saudara, Degil dan keras kepala. Allah Bapak berkata begini. Aku menemukan banyak kesulitan dengan orang-orang yang degil dan keras kepala dan keras hati seperti orang Israel. Sampai aku tak berdaya dan membiarkan mereka semua mati di padang kurun sambil menunggu generasi baru dan memimpin mereka akhirnya ke tanah perjanjian. Itulah gagasan yang sedang terjadi sekarang. Aku tak dapat berbuat apa-apa terhadap orang-orang yang keras kepala dan menolak firmanku dan melawannya. Kecuali menunggu mereka mati satu persatu dan aku memilih generasi baru untuk dipimpin memasuki surga yang dijanjikannya. Bapak-Ibu Saudara, ini merupakan keluhan atau sesuatu yang dirasakan oleh Bapak. Bapak itu ingin memimpin, membimbing kita, mengarahkan kita kepada kehendaknya dalam hikmatnya. Tapi Bapak sendiri mengalami kesulitan. Kenapa? Berubahnya hati manusia. Manusia yang sudah keras kepala, keras hati, itu sulit untuk diatur. Sulit untuk diarahkan. Sehingga Bapak tadi mengatakan, kadang-kadang dia membiarkan orang-orang itu mati di padang gurun seperti apa yang pernah terjadi pada bangsa Israel. Kita lihat dulu ayatnya, di mana Allah pernah memimpin satu bangsa ini dalam bilangan 14 ayat 22 sampai ayat 24. Mari kita baca ya. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujijat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah sepuluh kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenekmu yang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. E 24, tetapi hambaku kaleb karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Akanku bawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Amin. Jadi rancangan Allah ya, rencana Allah di dalam kehidupan kita ini sebenarnya begitu indah. Kenapa kadang-kadang kita tidak bisa masuk dalam rencana Allah yang besar, dalam rencana Allah yang mulia, dalam rencana Allah yang dasyat, dalam rencana Allah yang ajaib itu. Kadang-kadang kita berkata, oh Allah ku ajaib. Kalau Allah kita ajaib, rencananya pasti ajaib. Kalau Allah kita, kita katakan dia sangat dasyat, rencananya pasti dasyat juga. Kalau kita berkata Allah kita besar, rencananya juga besar juga. Kalau kita katakan Allah kita adalah Allah yang mulia, rencananya pasti mulia. Tetapi faktanya, kenapa perkara yang besar, perkara yang ajaib, perkara yang dasyat, perkara yang mulia itu tak pernah terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, ini persoalannya di sini ini. Masalah hati manusia yang telah rusak. Hatinya telah degil. Dan manusia telah mengalami satu sifat keras hati atau keras kepala. Kalau punya kemauan, dia nggak mau mengalah. Tuhan harus nurut. Tuhan harus nurut manusia. Nah, ini persoalan ini. Tuhan harus nurut manusia. Jadi kalau Anda ada di dalam kondisi seperti ini, suka nuntut Tuhan, supaya Tuhan memenuhi terus tuntutanmu, keinginanmu, itu indikasi. Itu menandakan bahwa Anda sedang ada di daerah kedegilan dan keras hati. Dan orang-orang seperti ini, Allah Bapak tadi katakan, aku kesulitan membimbing orang-orang seperti ini. Walaupun Allah itu adalah yang maha kuasa, tapi manusia diberi kehendak bebas, free will. Nah, free will ini yang nggak bisa diterjang oleh Allah yang maha kuasa itu. Dengan kekuasaannya. Apa yang dilakukan Allah? Karena dia orang-orang ini tak mau untuk dipimpin, makanya Allah berpikir ulang. Biarkanlah mereka mati di padang gurun itu saja. Nah, saudara, dari ayat yang kita baca tadi, ada dua jenis manusia. Yaitu kelompok besar orang-orang Israel yang selalu bersungut-sungut, yang selalu berontak terhadap Allah itu, dan dua orang yang disebut tadi, tetapi lain dengan hambaku, Kaleb bin Yefune itu, dan Yosua. Karena dia mengikut aku dengan sungguh-sungguh. Mengikut aku dengan sungguh-sungguh. Jadi persaratan untuk bisa mengikut Tuhan, mengikut Allah dengan sungguh-sungguh, hatimu harus lembut. Nggak boleh keras, nggak boleh degil, nggak boleh maunya sendiri. Sekarang kita harus satu. Slogannya sama seperti Yesus. Yang gue kehendaki adalah melakukan kehendak Allah, kehendak Bapak, dan menyelesaikannya. Amin. Jadi dalam setiap aspek kehidupan kita ini, pastikan tujuan apa yang sedang Anda kerjakan adalah menyenangkan hatinya Bapak. Amin. Melakukan apa yang diinginkan, yang mau dikerjakan Bapak di dalam kehidupan Anda. Nah saudara, bangsa Israel, sebenarnya Allah sudah menjanjikan suatu janji yang indah. Yaitu suatu tanah yang disebut tanah perjanjian. Melimpah dengan susu dan madu yang ada di sana itu. Tapi mereka tak bisa masuk ke tempat itu. Karena kedegilan dan kekerasan hati mereka. Amin. Nah saudara, jangan sampai hal ini nanti akan terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin Anda masih, KTP Anda, masih menjadi orang Kristen. Anda masih melayani, Anda masih ikut Zoom meeting, masih setia dengan gereja, melakukan aktivitas ini dan aktivitas itu. Tapi apa yang Anda lakukan itu, apakah semuanya sesuai dengan hikmatnya Allah, rencananya Allah di dalam kehidupan Anda atau tidak. Nah saudara, kita lanjutkan sekali lagi ya. Kekerasan kepala adalah sejenis karakter yang bertumbuh di dalam diri seseorang. Kenapa? Itu karena benih yang keliru, yang diwariskan oleh orang tua atau dimasukkan ke dalam diri seseorang karena pendidikan yang salah. Jadi saudara, jadi kekerasan kepala ini atau kedegilan ini itu barang warisan yang diwariskan oleh orang tua atau mungkin itu faktor pendidikan. lingkungan dan sebagainya. Orang-orang yang dididik dengan keras. Mungkin bapaknya seorang militer biasanya ya. Sehingga bapaknya itu mendidik dengan otoriter seperti itu. Nanti Anda lihat ya. Anaknya bertumbuh, dia akan mirip dengan bapaknya. Ketika dia punya anak, nanti dia akan memperlakukan anaknya seperti dia diperlakukan oleh bapaknya. Jadi kayak ada unsur balas dendam gitu loh. Dulu saya dijewarin sama bapak. Dia punya anak, anaknya dijewarin juga ya. Dulu dia dipukulin kepalanya. Nanti anaknya dipukulin juga kepalanya sama dia. Kenapa? Ini habitnya, kebiasaannya itu nurun. Ada orang-orang seperti itu ya. Nah saudara, mungkin ada juga karena pendidikan, pendidikan. Karena dia di training ya. dibentuk dalam sebuah lingkungan, dalam pendidikan yang salah. Akhirnya dia, orang-orang tersebut, punya karakteristik yang salah seperti itu. Apa yang dilakukan oleh bapak dengan orang-orang semacam ini? Alah bapak berkata begini, aku mencoba ya, membuang dari karakteristik, menunggu selamanya. ya. Jadi, dia mencoba nih, untuk membuang ya, dari orang-orang itu. Nah, bila mereka menginginkan di dalam hatinya untuk dirombak, dan tiba pada kesadaran bahwa karakter itu adalah buruk, aku akan meminta roh kudus untuk merawat dan membimbingnya kepada pertobatan. Ya. Nah saudara, sekarang dibutuhkan kesadaran. dari pihak surga, dari pihak Allah, dia ingin mengubah karakter Anda yang buruk ini. Supaya Anda tidak degil, supaya Anda tidak keras hati, supaya Anda tidak keras kepala. Tapi kalau orang itu tidak menyadari bahwa dirinya keras kepala, kalau dirinya degil, orang tersebut tidak akan berubah. ketika orang itu menyadari bahwa dirinya, ya, dia sedang keras kepala dan degil, lalu rela untuk diubah oleh Tuhan, disinilah. Nanti Tuhan akan minta kepada roh kudus untuk memproses, ya, sehingga terjadi progres, ada perubahan yang akan terjadi. Karena roh kudus itulah sang transformer, ya, dia suka membuat sebuah transformasi di dalam kehidupan Anda. Sehingga hidup Anda bisa diubah oleh kuasa roh kudus tersebut. Amin. Ya, setelah, lanjut. Tapi, bila mereka terus-menerus mengeraskan hatinya, mereka tak berharga sedikitpun dan akan ditinggalkan dan dibiarkan menjadi mangsanya si iblis, ya. Jadi, kalau orang tidak sadar-sadar, sama Tuhan dibiarin. nanti sampai terjadi namanya brokenness. Brokenness itu kata lainnya apa? Manusia diciak oleh iblis. Dimakan setan. Apakah Allah tidak melindungi? Loh, saudara, Allah sudah berusaha melindungi Anda. Allah sudah berusaha memproteks Anda. Allah sudah berusaha untuk mengarahkan Anda. Tapi, andanya tidak mau untuk di arahkan untuk dibenahi. karena kedegilan, kekerasan hati Anda itu. Akhirnya, Allah membiarkan. Ketika Allah membiarkan, ada yang sabotase. Iblisnya langsung berreaksi. Orang-orang seperti itu dimakan oleh si iblis. Nah, saudara, dalam kasus seperti ini, apa yang harus dilakukan oleh gereja Tuhan? Kita sebagai anak-anak Allah, ada tugas. jangan sampai ada banyak orang-orang yang akan dimakan setan nantinya. Tugasnya apa? Nah, di sini, dalam kasus seperti itu, doa orang-orang kudus amat penting bagi mereka yang memberuntak terhadap firmanku. Benar, doa yang mampu menggerakkan hati roh kudus agar tetap mengerjakan hati orang itu dan juga agar ia mendorong seseorang berbicara kepadanya terus menerus. Nah, saudara, kita harus rajin kalau Anda mungkin punya saudara, punya anak, atau punya keluarga yang kondisinya seperti yang kita bahas di atas tadi. Apa yang harus Anda lakukan? Anda harus berdoa. Anda harus berdoa. Anda ngomong sudah tidak didengerin. Anda doain. Anda berdoa. Minta pada roh kudus. Bagaimana caranya? Biarkan Tuhan nanti beracara dalam kehidupan mereka. Mungkin ada orang-orang yang akan ketemu dengan dia. Karena dengan Anda dia tidak mau mendengarkannya. Mungkin dengan orang lain mau mendengarkannya. Tujuannya cuma satu. Anda berusaha dengan doa supaya orang-orang tersebut jangan sampai dimakan oleh setan. Dan Anda boleh menyelamatkannya. Amin. Nah saudara jadi tanpa ada orang-orang yang berdoa. Jadi bagaimana ada suatu kegerakan yang akan mengarah kepada orang-orang tersebut. Nah saudara disini kita perhatikan. Ketika Anda berdoa engkau tahu bahwa roh kudus bekerja dengan perantaraan firman juga. Ia tak dapat membawa seseorang ke arah kebenaran bila kebenaran itu sendiri tak pernah diketahui orang itu sama sekali. ya. Mengkodbahkan firman adalah hal yang amat penting sebab melalui benih yang ditaburkan ke dalam hati manusia akan memungkinkan roh kudus bekerja di dalam hati orang itu. Roma pasal 2 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Nah saudara apakah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya kesabarannya dan kelapangan hatinya tidak tahukah engkau bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakannya. Saudara ada orang-orang yang menganggap sepi kekayaan kemurahan Allah dan kesabaran serta kelapangan hatinya itu kalau disini bertobat disini saya bilang tarsok 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 kalau macam nanti deh kalau sudah tua orang-orang seperti ini sebenarnya tipe orang yang dikatakan seperti oleh Paulus yaitu menganggap sepi kekayaan kemurahan Tuhan saudara memang Tuhan itu murah hati memang dia sabar menunggu sampai anda bertobat ya nah saudara memang hatinya lapang menerima anda apa adanya hari-hari ini tapi saudara maksud dan tujuan itu yang dilakukan oleh Allah adalah menunggu pertobatan anda tapi pada satu titik tertentu kalau sudah tidak bertobat karena kekerasan hatimu orang-orang tersebut seperti orang yang menimbun murka atas dirinya sendiri sehingga pada hari murka itu hukuman Allah akan terjadi pada orang tersebut amin nah saudara kita kan tidak tahu kapan deadline-nya apa yang disebut hari Tuhan secara personal atas diri orang itu semua ada di dalam rancangan Tuhan Tuhan memberikan kesempatan kita kesempatan untuk apa untuk kita berubah untuk kita bertobat ya malam hari ini buang semua kedegilan dalam hidup kita kekerasan hati mulai belajar seperti Tuhan Yesus ya walaupun dia mampu dia punya hikmat sendiri dia punya tujuan juga tapi dia menaklukkan rasa takut dengan Tuhan itu adalah permulaan hikmat amin mencari perkenanan mencari kehendak Allah ya mengetahui isi hat hatinya Allah itu merupakan hal prioritas di dalam kehidupan kita amin cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu apa yang disebut kerajaan Allah dan kebenaran itu salah satunya termasuk hikmat Allah ya kehendak rencana Allah di dalam kehidupan Anda itu ada di dalam kerajaan yang harus Anda prioritaskan Anda cari ya nah saudara ketika Anda menemukannya Anda berjalan di dalam tracknya itu saudara hatimu lembut mau ditun mau dituntun amin nah saudara saya percaya malam hari ini gak ada disini yang ikut zoom meeting malam hari ini gak ada yang keras hatinya amin semua hatinya lembek semua hatinya lembut ya kalau masih belum lembut ya nyanyi dulu Bapak lembutkanlah hatiku lembutkanlah hatiku amin nah ketika roh kudus menuntun Tuhan Yesus mengarahkan Allah Bapak mengajak Anda Anda mulai berkata yes Lord amin mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh hati kepadanya contoh Caleb tadi ya Caleb akhirnya menerima janjinya Tuhan dia boleh masuk ke dalam tanah perjanjian saya percaya ketika hatimu lembut hatimu tidak keras engkau tidak degil ya tidak degil namanya berkat Tuhan itu gampang sekali ya gak percaya coba ubah hatimu coba ubah hatimu kenapa Yesus bisa sukses dalam segala hal karena dia punya hati yang lembut dia gak pernah ngeyel dengan Bapaknya dia gak pernah menuntut haknya dia hanya melakukan apa yang Bapaknya pengen lakukan itu saja sehingga dia jadi sukses dalam segala aspek yang dikerjakannya gak pernah gagal amin nah malam hari ini ubah hidup makan berubah juga jadi perubahan hidup ini situasi Anda itu sekarang tergantung kondisi hati Anda rencana Allah menurut Yesaya 29 S11 aku tahu rancangan rancangan ada padaku yang mengenai kamu rancangan rancangan yang penuh dengan masa depan yang penuh dengan pengharapan itu rancangan yang diberikan kepada kita kalau Anda menghadapi madisu hari ini masa depan suram hari ini nah saudara jangan jangan Anda digil jangan jangan Anda keras hati saya ingat satu kalimat dengan kata digil ini ingat satu kisah ketika Tuhan Yesus berjalan dengan murid-muridnya memasuki daerah orang satu lalu Yesus berkata hati-hati dengan ragi orang satu mereka pada ribut satu dengan yang lain kamu tidak bawa roti makanya kita ditegur tidak boleh belanja di sini nanti kena ragi orang saduki di sini lalu Tuhan Yesus geleng-geleng apa yang kamu bicarakan aku sedang bicara tentang ragi orang saduki kenapa kamu bicara tentang roti masih digil hatimu Yesus menegur masih digil hatimu masih tidak percayakah kamu betul tidak enak saudara anda perhatikan orang yang pernah melihat mujijat Tuhan berjalan bersama dengan Tuhan tapi ketika sesuatu terjadi dalam hidup anda anda tidak percaya anda tidak yakin bahwa Tuhan bisa mengeluarkan anda dari persoalan yang sedang anda hadapi itu namanya degil juga saya sering menemukan orang-orang degil yang datang untuk counseling sama saya ini pie kalau begini bagaimana kalau saya sampai bangkrut bagaimana sampai mati bagaimana sampai rusak bagaimana saya bilang hidupmu ada di tangan siapa hidupmu ada di tangan siapa di tangan Tuhan Tuhan rencananya apa Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan tujuannya kan seperti itu tapi faktanya kok enggak jadi seperti ini sekarang coba cek hatimu jadi apa yang saya lakukan saya tunjukkan hatinya dia ini loh kedegilan hatimu coba mulai percayai protection Allah pemeliharaan Allah di dalam hidupmu itu ketika anda tidak khawatir ketika anda tidak bimbang ketika anda tidak ragu atau setiap janji Allah dalam hidup anda anda sering mengatakan dengan lagu saja ya hatiku percaya hatiku percaya hatiku percaya selalu kupercaya amin ketika anda mengangkat hatimu seperti itu hatimu tidak dikil anda mempercaya rencana Tuhan lebih dari pada fakta yang sedang terjadi di dalam kehidupan anda amin nah saudara jadi sudah kita lihat ya ada hikmat Bapak sekarang kita masuk pada hikmatnya Kristus ya Kristus itu punya hikmat ya lah hikmat Kristus itu apa Roma 11 ayat 24 sampai ayat 27 sebab jika engkau sebagai cabang pohon jaitun liar telah dipotong dan bertentangan dengan keadaanmu itu kamu telah dicangkokkan pada pohon jaitun sejati terlebih lagi mereka ini sebagai cabang cabang yang asli mereka akan dicangkokkan pada pohon jaitun mereka sendiri saudara-saudara supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini sebagian dari Israel telah menjadi keras hatinya sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain masuk dengan demikian seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis dari Sion akan datang penebus ia akan menyingkirkan segala kefasikan dari Yaakob dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapus dosa mereka ya nah saudara kita lihat disini ya kita ini adalah pohon jaitun yang dicangkokkan sebenarnya rencana Allah awal itu kan untuk bangsa Israel ya kita ini orang-orang kafir yang tidak masuk hitungan menjadi target yang disasar atau yang diselamatkan oleh Allah itu tapi karena Tuhan Yesus dia akhirnya Injil itu sampai kepada bangsa-bangsa yang lainnya itu menembus bukan hanya orang Israel karena Israelnya menolak dengan kekerasan hatinya makanya kita beroleh anugerah untuk apa menerima keselamatan yang dijanjikan oleh Allah dalam kehidupan kita ini Yirmiah pasal 9 ayat 23 sampai 24 beginilah ferman Tuhan janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya tetapi siapa yang memegah baiklah bermegah karena yang berikut bahwa ia memahami dan mengenal aku bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia keadilan dan kebenaran di bumi sungguh semuanya itu kusukai demikianlah ferman Tuhan ferman Tuhan nah saudara jadi kalau kita mau bermegah jangan bermegah karena anda mampu anda bisa anda merasa bijaksana tapi siapa yang mau bermegah dikatakan baiklah ia bermegah karena ia memahami dan mengenal Allah itulah ya karena apa kasih setia yang akan ditunjukkan kepada kita semuanya nah bicara tentang hikmat Kristus Paulus mengatakan begini dalam 1 Korintus 1 ayat 22 sampai 23 orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi ya suatu kebodohan tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang-orang bukan Yahudi Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia nah saudara perhatikan disini ya Paulus ini membandingkan apa yang dilihat oleh orang-orang secara umum yang diwakili oleh orang-orang Yahudi yang selalu mencari hikmat dengan mencari menghendaki tanda-tanda ya jadi orang Yahudi itu kalau mau mempercayai sebuah kebenaran dia selalu menuntut tandanya apa ya tandanya apa nah ada orang-orang Kristen kadang-kadang seperti itu ya ketika Tuhan berbicara Tuhan menjanjikan sesuatu masih ada keraguan masih ada kebimbangan sehingga cari ya hamba Tuhan sana hamba Tuhan sini untuk mendapatkan peneguhan memang punya rencana seperti itu aku mau melihat tandanya itu sebenarnya saudara orang orang yang selalu menuntut tanda itu sebenarnya hatinya dia tidak mempercayai siapa yang berfirman itu kalau anda percaya Tuhanmu yang mengatakannya apa yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia dan dia yang mengatakannya itu dia yang berfirman dia juga yang akan melaksanakan firmanya harusnya punya iman seperti itu kalau orang selalu menuntut tanda 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 artinya kepercayaannya kurang kepada Allah saya ingat satu kali saya diminta untuk mendoakan salah satu aktor artis yang terlibat ketangkep pulang dari Belanda ke Indonesia dia bawa narkoba tangkep lalu di salimba sana saya diajak sama omnya untuk ketemu itu nah saya tidak sebut inisialnya nah saudara ketika saya sampai di situ lalu diajak di satu ruangan nah disitu ketemu ketika ketemu seperti itu terus kayaknya sih dia gak merasa dirinya salah gitu karena dia merasa merasa dirinya artis kalau ketemu orang selalu orang di depannya selalu bilang minta tanda tangan dong tapi cara saya memandang beda bilang gitu ya lalu saya bilang gini eh apa sih sebenarnya yang kamu banggakan kamu sudah ada di dalam titik rendah ya saya datang tidak mencari tidak minta tanda tangan sama kamu saya bilang gitu jadi saya colok matanya supaya dia menyadari bahwa dia tidak ada nilai gitu jadi orang sudah masuk penjara sudah masih merasa dirinya itu hebat seperti itu saya rendah rendahkan seperti itu kamu butuh Tuhan saya bilang kamu butuh Tuhan ketika saya bicara tentang kamu butuh Tuhan dia bilang begini saya tidak percaya Tuhan karena dia pernah pindah agama juga demi menikah dengan seseorang artis juga nah tapi herannya ketika dapat masalah itu kami melalui omnya ini kok mau ketemu dengan pendeta saya datang ke situ lalu saya ngobrol dengan kamu mau ketemu dengan saya saya itu seorang hamba Tuhan artinya saya membawa Kristus saya membawa Yesus sekarang kamu butuh Yesus sebenarnya kamu butuh Yesus tapi dia bilang aku tidak percaya ada Tuhan oh oke kenapa kamu tidak percaya aku kecewa kecewa kecewanya apa lalu dia cerita saya itu sebenarnya dari kecil sampai remaja saya suka baca Alkitab ya saya baca Alkitab berkali-kali saya setia kepada Tuhan ketika dia jadi artis lalu pergaulannya itu nah kayaknya jatuh gini kenapa Tuhan tidak menjagai saya sehingga saya terseret dengan arus ini dan itu dan sebagainya dia merasa kecewa ada di situ kalau Tuhan ada harusnya Tuhan tidak membiarkan saya sampai saya terjerumos seperti itu saya bilang bukan Tuhan tidak menjagai Anda Anda yang keras kepala ketika tangan Tuhan menarik Anda dengan lembut engkau beruntak karena apa mengejar popularitas mengejar duit dan sebagainya ya lah sekarang gini gak usah panjang lebar ya disini gak ada orang yang menghargai kamu lagi kamu sekarang gini betul Tuhan oke mau didoain atau enggak sebelum doain saya mulai diteguhkan dengan firman ya dan sebagainya nah saya lihat matanya mulai berkaca-kaca itu ya nah itu artinya menyentuh apa yang saya sampaikan menyentuh hatinya setelah itu oke kita berdoa ya sepakat dan bertiga berdoa tumpang tangan dan doain ya memang gak berreaksi banget apa seperti itu ya karena doanya juga di ruangan seperti itu juga gak terlalu heboh-epoh selesai karena waktunya disitu kan gak panjang udah ada belting itu mereka harus balik lagi ke selnya masing-masing kami harus keluar nah oke kita mau berpisah dia yang mengantar kami nanti lagi turun di tangga itu dia panggil saya pester kenapa ini saya teringat pester namanya kan Gideon ya iya kenapa saya ingat di alkitab Gideon itu ketika disuruh oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin di Israel melawan orang median waktu Tuhan bilang hei engkau pahlawan gagah berani pimpinlah bangsa ini oh siapa gak aku ini kalau memang engkau memilih aku ya adalah aku minta tanda bener-bener aku bilang dia bilang gini pastor bener-bener saya boleh gak minta tanda tanda apa tanda apa saya bilang gini lah kira-kira tandanya apa ya kalau Tuhan ini lalu saya bilang gini tandanya engkau akan ketemu dengan pengacara yang tidak apa namanya merongrong ya jadi dia itu pernah dita juga ada pengacara itu pengacaranya pendita juga saudara tapi hanya apa namanya memanfaatkan dia seperti gitu dia mengambil duit nyetok seperti itu dia kecewa juga gitu ya nah nanti aku kamu akan ketemu dengan orang-orang yang tepat yang dipilih oleh Tuhan sehingga nanti kasusmu akan lebih cepat diselesaikan ya nah saudara itu tandanya itu tandanya apa yang terjadi ya saya dapat info dari omnya puji Tuhan saya dapat pengacara pengacaranya baik sekali dan kasusnya jadi lebih jelas ya dan saya dengar-dengar sudah keluar ada tanda walaupun kelihatannya ada mujizat seperti ini tapi anda perhatiin orang yang selalu nuntut tanda 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 itu jadi dia itu kurang mempercayai itulah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi selalu menuntut tanda 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 dan tanda itu nah saudara tapi tanda yang sejati itu apa sekarang bahwa kristus telah disalipkan itu tandanya itu enggak ya tandanya yang harus anda pegang yesus telah mati untuk saya itu tanda yang luar biasa kalau anda menemukan tanda itu anda enggak yakin akan Tuhan itu keterlaluan sekali buat apa yesus mati untuk anda amin kristus yang disalipkan untuk semua orang itu dan sekarang karena dia akhirnya kristus itu menjadi kekuatan Allah dan hikmat Allah itu sendiri ya jadi apa yang dianggap bodoh oleh manusia ya ada orang mau mati di kawis salip itu kan mati sia-sia untuk apa tapi kita lihat hasilnya sekarang ya kalau yesus enggak mati di kawis salip kalau itu bukan satu hikmatnya yesus untuk naik ke atas kawis salip itu kita semuanya akan bina binasa amin nah saudara sekarang kita lihat di sini ya apa sih sebenarnya maknanya sekarang aku enggak membagikan kepada mu apa yang kuperulih selama aku tinggal di bumi ya ini kata yesus ya aku belajar mengerti tingkah lagu manusia betapa mereka terikat kepada sesuatu yang mereka miliki aku belajar bagaimana manusia memilih kematian daripada harus kehilangan kebanggaan dan harga diri mereka sebaliknya aku rela meninggalkan kemuliaanku untuk menuruti kehendak bapak bapakku nah saudara ada perbedaan ya apa yang dikejar oleh manusia dan apa yang dikejar atau yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebaliknya Yesus rela ya meninggalkan manusia malah mengejar yang itu nah aku mempelajari bagaimana hati manusia menilai harta mereka dan meningkatkan hati mereka kepada harta dunia mereka ya aku mempelajari bagaimana dosa telah membutakan mata mereka sedemikian gelapnya sehingga pengertian mereka terhadap bahara batas ya nah saudara prioritasnya mereka lebih ke arah yang bersifat dosa dan harta tapi hal-hal rohani diabeikan indera rohani mereka menjadi begitu tenggelam ke dalam kegelapan sampai pengertian hal rohani tak ada sedikitpun ya sampai mereka tak mampu menghargai betapa tinggi dan mulianya anugerah Allah terhadap hidup mereka dan menolak kesempatan yang demikian besar ya nah kenapa bisa seperti itu ya betapa racun buah pengetahuan baik dan jahat ya otaknya menjadi demikian sesat hingga mujijat-mujijat yang kulakukan pun tak mampu membuat mereka berpercaya ya saudara kalau orang sudah melihat mujijat Allah dan gak bisa percaya itu apa itu gak ilang makanya tadi saya katakan tanda yang paling besar itu apa sih sebenarnya ya kalau dalam kitab perjanjian lama ketika Raja As itu minta tanda lalu Allah memberi tanda seorang anak seorang darah akan mengandung ya nanti akan melahirkan seorang namanya Immanuel gitu ya nah sekarang kita sebagai orang perjanjian baru tanda terbesar itu adalah Kristus telah mati di kayu salib itu itu ingat ya ketika Anda mulai gak terlalu yakin dengan janji-janji Allah dalam kehidupan Anda ingat cintanya Tuhan dia naik ke atas kau salib mati bagian Anda dan saya amin Yohanes 12 ayat 37 sampai ayat yang ke 40 meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujijat di depan mata mereka namun mereka tidak percaya kepadanya supaya digenapi firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya Tuhan siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan karena itu mereka tidak dapat percaya sebab Yesaya telah berkata juga ia telah membutakan mata dan mengeraskan hati mereka supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka mereka ya jadi hatinya sudah bebal seperti ini aku ingin melihat manusia diselamatkan ya itu hikmatnya Kristus ya hal satu-satunya yang dapat kita kerjakan adalah meminta agar roh kudus dicurahkan lagi dan memulihkan hati setiap orang lagi dengan cara menggerakkan orang-orang dengan kasih dan rela mendekati setiap orang di sekitarnya pendekatan pribadi masih merupakan hal yang sangat efektif untuk memenangkan manusia mintalah agar roh kudus menggerakkan orang-orang dengan belas kasihan terhadap jiwa-jiwa agar mereka menaburkan benih kasih terhadap orang-orang di sekitarnya kasih menggerakkan hati manusia untuk memasuki alam hikmatnya amin nah saudara jadi tadi sudah kita bahas juga bahwa kita minta beberapa orang supaya Tuhan mengirimkan belas kasihan Allah turun dengan kasih akan menggerakkan orang-orang itu masuk dalam hikmatnya Allah itu 1 Timotius 2 ayat 23 dan 26 hindarilah soal-soal yang dicari-cari yang bodoh dan tidak layak engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar tetapi harus ramah terhadap semua orang dia harus cakap mengajar sabar dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang-orang suka melawan sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya dengan lemah lembut nuntun sabar ramah dan sebagainya oke ini tentang hikmat kristus bagian terakhir yaitu tentang hikmatnya roh kudus jadi roh kudus punya hikmat juga walaupun kadang-kadang orang-orang itu suka memakai istilah hikmatnya ala bapak itu ada di roh kudus tapi roh kudus sendiri sebuah pribadi kalau anda tidak menganggap roh kudus sebuah pribadi anda saksi yovah karena dia sebuah pribadi dia punya hikmat juga walaupun kadang-kadang roh kudus juga mengalirkan hikmatnya bapak ke dalam diri kita tentang roh kudus sekarang kita perhatikan roh kudus bilang begini anakku akulah ibu bagimu dan aku telah menunggu gilihanku untuk membagikan hikmat kepadamu kau tahu adalah sifat kami untuk selalu membagikan hikmat yang satu kepada yang lain engkau telah mendengar bapak berkata bahwa sifat alamiku adalah aku menundukkan diri di bawahnya dengan tenang tetapi bukan berarti aku tidak memiliki hikmat di dalam diriku sendiri ya jadi roh kudus itu memang dia selalu menundukkan diri sehingga bapak itu kalau menyatakan memanifestasikan sesuatu seolah-olah selalu melalui roh kudus yang hadir di dalam kehidupan kita atau di buka bumi ini tapi roh kudus tadi mengatakan bukan berarti aku tak memiliki hikmat di dalam diriku sendiri jadi dia sebagai pribadi roh kudus itu punya hikmat nah hikmat roh kudus itu seperti apa ya lari kita perhatikan lagi telah dikatakannya kepadamu bahwa ia menciptakan segala sesuatu dengan hikmat di dalamnya itu berarti bahwa ia juga menaruh hikmatnya di dalam diriku juga tentunya tetapi ia menaruh belas kasihan dan kasih sedemikian besarnya di dalamku sehingga aku cenderung mengasih semua orang dan amat terluka hatiku bila seorang seseorang harus mengalami hukuman karena pelanggaran terhadap firmannya ya jadi roh kudus ini karena dia mengasihi seperti seorang ibu ya kalau melihat orang-orang yang sulit atau gak mau mendengar ya arahan yang diberikan oleh roh kudus ya dia katakan dia selalu apa tadi disini menaruh hikmatnya ya dia terluka karena mengasih seorang dan dia tidak mau melihat seseorang itu akan mengalami hukuman karena melanggar firman gairan ya roh kudus itu hikmannya selalu apa selalu mengingatkan anda jadi kalau ada yang salah itu roh kudus itu idenya aku mau ingetin dia supaya dia balik supaya dia insap itu gagasannya hikmatnya roh kudus itu ya jadi itu selalu itu bukan dari bapak bapak menyuruh roh kudus itu enggak itu roh kudus sendiri karena mengasihi manusia supaya gak jatuh dihukum karena melanggar firman ketika anda sedang melanggar firman roh kudus mulai mengingatkan eh jangan begitu dan sebagainya nah itu salah satu sifat atau hikmat yang ada di dalam roh kudus itu sendiri nah saudara selanjutnya aku sering ini roh kudus ya menangis sendiri karena tak seorang pun mampu memahami perasaan seseorang seperti aku kadang-kadang aku demikian sangat tergerak hatiku sehingga lamban menjawab kebutuhan seseorang dengan segera aku ada di mana-mana namun tak semua orang mengenalku bahkan mereka tak tahu bagaimana meminta aku menolong mereka nah perhatikan sini ya roh kudus bukan cengeng saudara ya saking sayangnya dengan kita dengan manusia kadang-kadang dia apa ya terluka kayak korban perasaan kenapa dia menangis dia berkali-kali mencoba menginsapkan menyadarankan kita ya bahkan orang tidak menganggap seperti gitu loh ya beda ya kalau orang berdevosi dengan Bapak dengan Tuhan Yesus itu ada rasa takut yang bagaimana kalau dengan roh kudus itu banyak yang kadang-kadang terlalu menggampangkan gitu ya nah saudara itu yang membuat roh kudus itu terlalu berperasa aduh gitu ya nah kadang-kadang dia menangis dia luka orang-orang yang punya hati ya memiliki hati atau devosi dengan roh kudus itu biasanya dia bisa mengekspresikan apa yang dirasakan oleh roh kudus ketika sesuatu yang terjadi di lingkungannya saya ingat saya ingat satu tokoh namanya Catherine Coleman Catherine Coleman itu gurunya seniornya Benny Hinn sebelum Benny Hinn ngetop beritu dulu itu Catherine Coleman itu wah pembuat mujizat yang luar biasa sehingga ya hampir mirip-mirip dengan apa yang dilakukan oleh Benny Hinn seperti itu ya cuman dulu lebih kuno lah alat-alatnya dan sebagainya kalau Ben sekarang kan udah modern ya nah hanya pakai organ dan hanya speaker satu itu tok itu gak ada full band yang gimana tapi hadirat ya Catherine Coleman itu dia menyadari bahwa kekuatan dia bisa melakukan ini dan itu itu bukan karena dia bisa bukan itu karena roh kudus yang ada di dalam dirinya tanpa roh kudus aku gak bisa melakukan apa-apa lah saudara satu kali ya dia ketemu dengan orang di jalan lalu orang itu bilang miss tolong doain kami wah kalau mau doain nanti ya di KKR datang saja ke sana jadi dia gak pernah mendoain orang dimana lagi karena apa dulu dibawa ke dalam KKR itu lah saudara ketika satu kali dia bikin KKR macam conference waktu dia nyanyi memuji Tuhan menyembah Tuhan lalu tiba saatnya dia harus berkutbah ketika dia sedang berkutbah satu ada yang ngomong sendiri di pojok sana suaranya sampai ke depan apa yang terjadi di sana Catherine Coleman itu berhenti dia gak ngomong kutbah lagi lalu dia sujud jadi ada di bawah mimbar gak kelihatan orang pada bingung mana ini pembicaranya di tengah-tengah keheningan karena semua orang merasa kehilangan pembicaranya itu mendengar dari mikrofon itu ada isakan tangis seorang wanita hanya sebuah isakan tangis terus terus nah di tengah-tengah isakan tangis itu Catherine Coleman berkata gini jangan dukakan dia karena hanya dia yang aku punya aku gak bisa lakukan apa-apa tanpa dia kalau dia didukakan dia gak akan melakukan apa-apa di tengah-tengah kita ayo hargai dia bukan menghargai aku tapi hargai roh kudus yang ada di tengah-tengah kita ketika semua mulai menghargai roh kudus apa yang terjadi sesuatu terjadi ada orang yang lumpuh disana keluar dari kursi rodanya sekarang kursi rodanya diangkat aku sudah sembuh ada orang buta aku melihat luar biasa sesuatu yang terjadi jadi kadang-kadang ada orang-orang yang mengerti bahwa pribadi roh kudus itu bisa bermanifestasi bisa melakukan sesuatu yang terjadi di sekitar kita ini tapi kadang-kadang tadi dikatakan hatiku seringin lamban menjawab kebutuhan seseorang dengan segera kenapa bisa seperti itu karena manusia itu tidak menghargai roh kudus ini coba mulai ketika roh kudus anda hargai hikmatnya roh kudus itu nanti juga akan mengalir kepada kita seperti hikmatnya bapak karena roh kudus punya hikmat sendiri juga bukan hanya dia hanya mengalirkan hikmatnya bapak kepada anda tapi hikmatnya roh kudus sendiri itu juga bisa akan terjadi melakukan sesuatu dalam situasi atau keadaan tertentu saat itu juga tapi kalau roh kudus tidak dihargai dia sedih dia menangis dia tak mampu untuk berbuat apa-apa lagi nah saudara sekarang perhatikan apa yang dikatakan roh kudus kenapa roh kudus kadang-kadang tidak mampu untuk memberikan atau memanifestasikan hikmatnya kepada kita satu hal yang kupelajari yakni bahwa orang-orang cenderung menjadi seorang bos terhadapku dan memerintah aku seperti pelayannya saja dan tak menghargai aku sebagai Allah bahkan sering amat kasar kepada aku nah saudara ada orang-orang kadang-kadang tanpa sadar khususnya yang ada di dalam aliran karismatik mereka tanpa sadar memperbudak roh kudus loh pak masa iya karena kami pernah ada di daerah itu ketika kami ada di daerah karismatik ya menjadi orang karismatik pada waktu itu apa yang terjadi kami nyembah Tuhan ada hadirat Allah yang luar biasa lalu roh kudus kita perintah-perintah sembuhin orang itu lakukan ini buka pintu itu tutup pintu itu kehendakmu yang terlalu besar dan anda memanfaatkan wasa roh kudus itu nuru roh kudus untuk melakukan ini untuk melakukan itu itu sikap bos namanya jadi roh kudus itu anda perbudak anda bosnya dengan banyaknya keinginan anda keinginan itu dan sebagainya ya sekarang mulai ya kita kan rem kehendak kita kalau anda ketemu orang sakit di depan anda kehendak siapa yang harus jadi apakah anda memaksa lagi roh kudus roh kudus aku mau orang itu sembuh anda bosnya tapi gak sudah ya gak semua orang sakit di depan anda harus disembuhkan anda tanya dulu bapak ini orang kenapa harus bagaimana dan anda hanya melakukan seperti apa yang dia mau kalau anda punya ide aku pengen orang itu sembuh lalu anda minta roh kudus untuk menyembuhkannya anda bos kan roh kudus budaknya betul gak dan ini roh kudus dikatakan seperti tadi orang-orang cenderung menjadi seorang bos terhadapku dan memerintah aku seperti pelayannya saja dan tidak menghargai aku sebagai Allah bahkan sering amat kasar kepadaku ya ayo sedara mulai bertobat ya jangan jangan memperbudak roh kudus dengan keinginan anda yang berlebihan seperti itu nah bila saja mereka tahu bagaimana menghargaiku sebagaimana seharusnya aku dapat melakukan lebih banyak hal untuk menolong orang karena memang sifatku untuk menolong dan menyelamatkan manusia bila banyak pengajaran memberitakan tentang pekerjaanku itu akan membuka pengertian banyak orang tentang keberadaanku anakku ya nah sedara kita lihat ayatnya yisayat 6.3 ayat 8-10 bukankah ia berfirman sungguh mereka lah umatku anak-anak yang tidak akan berlaku curang maka ia menjadi jurus selamat mereka dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka dialah yang menembus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kalah tetapi mereka memberuntak dan mendukakan roh kudusnya maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka jadi awalnya dia bertugas untuk menyelamatkan karena dia memberuntak dan mendukakannya mereka berubah menjadi musuh dan berperang melawan mereka nah sekarang kesimpulannya begini sekarang tentang hikmat ya roh kudus kata kan aku menolong orang-orang untuk memahami firman dan membawa mereka memasuki latihan yang nyata dengan bantuanku dengan melengkapi mereka dengan urapanku mereka bertumbuh makin kuat tetapi seperti kau mengerti itu telah mengakibatkan mereka sulit mengalami penyalipan daging mereka itu selalu menyusahkan hatiku melihat mereka masuk ke dalam hal kedagingan namun aku tak mampu berhenti menolong orang-orang keluar dari kesulitan mereka bila mereka memintaku dengan sungguh-sungguh namun kenyataannya pertolonganku tidak membuat mereka terus bertumbuh ke pusat kehendak Allah namun sebaliknya mereka hanya berputar-putar di sekitar keinginan daging mereka aku membutuhkan kerjasama dengan orang-orang yang dapat menerangkan kepada mereka tentang hal ini karena itu pengajaran yang Bapak telah berikan kepadamu sangat dibutuhkan untuk memudahkan aku masuk lebih lanjut untuk menolong mereka Bapak Ibu Saudara pelajaran-pelajaran yang kita bahas dalam kelas-kelas pemuridan ini ini adalah materi-materi yang benar-benar penting saya sebagai seorang hamba Tuhan kadang-kadang saya kesulitan kesulitan begini ketika kami masuk diundang ke sebuah gereja lalu saya mulai tawarkan saya tidak lancang saya tidak tidak apa ya tidak seenaknya berkorbah di tempat orang itu saya kadang-kadang mesti koordinasi dulu dengan gembalanya kira-kira kalau saya ngomong begini tentang ini arahnya ke sini bagaimana itu ya jadi saya permisi pada gembalanya sampai gembalanya tidak kaget nantinya jadi sepengetahuan gembalanya tapi banyak yang bilang Pak jangan kenapa kalau Bapak khutbah tentang yang begini-gini ini nanti jemaatnya akan kabur Pak kami mencarinya susah loh Pak dan nanti kalau Bapak khutbah terus hilang semuanya pindah ke gereja lain gereja kami kosong gimana Pak itu yang saya bilang saya mengalami kesulitan untuk menyampaikannya tapi orang-orang yang mau bergabung dalam kelas-kelas pemuridan seperti ini lalu mendengar pengajaran-pengajaran seperti ini Anda harusnya menjadi orang yang sangat bahagia karena mengerti apa artinya diperatalin dagingnya apa diarahkan masuk ke dalam kehendak Allah yang sempurna mengalami ini mengalami itu nah saudara di tempat inilah kita menerima firman yang begitu luar biasa sehingga roh kudus tadi berkata aku membutuhkan kerjasama dengan orang-orang yang dapat menerangkan kepada mereka tentang hal-hal ini jadi ketika Bapak Ibu Saudara sudah menangkap belajar dalam kelas-kelas pemuri dan seperti ini Anda bisa mengulang kembali dengan rekaman-rekaman yang ada di dalam Youtube di Revival Terutama Ministry nah saudara Anda harus mulai membagikan juga kepada orang-orang di sekitar Anda ya supaya mereka mengetahui mengerti bahwa tidak melulu harus menuntut roh kudus itu ya kuasanya harus memenuhi keinginan-keinginan mereka roh kudus itu bilang aduh aku menolong mereka tapi mereka hidup dalam kedagingan terus seperti ini dibutuhkan orang-orang yang mampu mau ya memberitakan kepada orang-orang lain ya untuk apa supaya menolong mereka keluar dari keinginan keinginan daging mereka itu 1 Kurintus pasal 2 ayat 7 sampai yang ke-9 tetapi yang kami beritakan ialah hikman Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenal hikman ini sebab sekiranya mereka mengenalnya mereka tidak menyalipkan Tuhan yang mulia tetapi seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi di mengasihi dia nah saudara jadi banyak orang yang tidak mengerti tapi kalau anda sampai mengerti itu artinya anda menggenapi ayat yang ke-9 tadi ya tetapi seperti ada yang tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia semua itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia jadi kita ini adalah orang-orang yang boleh dibilang mengasihi itu mengasihi Tuhan nah saudara hikmat itu harus ada di dalam diri kita Paulus ketika melihat pertumbuhan jemaah di dalam Ephesus di kota Ephesus Paulus berkata dia berdoa dalam Ephesus pasal 1 ayat 16 sampai 17 ini doanya Paulus aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapak yang mulia itu supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar nah jadi minta hikmat supaya anda juga dipenuhi dengan hikmat itu ayat terakhir kisah 6 3 sampai 4 karena itu saudara-saudara pilihlah tujuh orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu dan supaya kami sendiri dapat dengan firman nah saudara kesimpulannya begini tentang hikmat ini ya hikmat itu awalnya dari Allah Bapak sendiri ketika dia menciptakan segala sesuatu dengan hikmat dan ciptaannya itu juga diberi hikmat ya doa Yesus punya hikmat roh kudus yang keluar dari Bapak itu dia juga punya hikmat sendiri nah sekarang anda yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah yang dulunya seperti itu ya anda jarusnya punya hikmat juga tapi karena manusia telah jatuh dalam dosa dosa membuat manusia jadi digil dosa membuat manusia jadi keras hati ya suka berontak dan sebagainya dengan jalan bertobat manusia kembali kepada Allah ketika kita kembali kepada Allah hikmat itu mulai tumbuh lagi di dalam diri anda sehingga anda menjadi orang yang berhikmat juga amin nah saudara hikmat gak pernah ada dalam binatang gak ada ya jadi sekarang lihat ya urutannya hikmat dari Allah Bapak Tuhan Yesus roh kudus dan kepada orang percaya yang sudah bertobat nah hikmat itu datangnya dari atas di atas langit itu hikmat surgawi di bawah langit walaupun kadang-kadang dipakai istilah hikmat itu sebenarnya bukan hikmat ya tapi itu adalah kepintaran atau kepandean ya orang bisa melakukan ini berpikir itu dan sebagainya karena dia bereksperimen ya melakukan riset penelitian ini dan itu nah orang paling pinter ya di bawah kolong langit atau di bawah matahari namanya adalah Salomo namanya Salomo tapi ya kita orang yang lahir baru kita lebih daripada Salomo karena kita bukan hanya punya kepintaran tapi kita punya hikmat juga tumbuh hikmat itu amin oke puji Tuhan ya tentang hikmat sudah kita selesaikan dua sesi kiranya bapak saudara boleh memahami bersama-sama Tuhan Yesus berkati semuanya amin Terima kasih.